Oke ini kita berada di Canggih Epot Nah jadi kalau kita lihat di Canggih Epot Singapura Jadi bukan hanya tempat untuk para pengguna transportasi udara saja Namun ada tempat yang begitu indah disiapkan seperti ini Jadi kalau kita masuk ke sana, ke Canggih Epot ini Nah di Kajiwal itu sangat bagus sekali Jadi yang datang ke sini bukanlah orang untuk transportasi udara Tapi mereka datang ke sini hanya untuk duduk, nonton, santai Dan bahkan di sana di seberang itu ada olahraga pula Kalau kita lihat Nah jadi disini banyak orang menggunakan tempat ini untuk mendokumentasikan Ada tempat keluarga, santai, nah begitu Jadi bandaranya ataupun tempat Epotnya Itu mereka gunakan untuk bersama keluarga, santai, racing gitu Nah kalau kita lihat disini Memang ada pula di sebelah sini ada orang olahraga Nah seperti ini Kalau kita lihat disini Sangat bagus Nah kita lihat ya Nah luar biasa Mungkin yang belum pernah ke Singapur, Canggih Epot Bisa ya sedikit informasi lah begitu Namun kalau yang sudah pernah kesini Sudah nggak heran Nah kalau kita pandang ke dalam Itu airnya Kemana turunnya pun saya tiap diakini Karena belum turun ke bawah Oke Nah itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk fungsi dan kegunaan Canggih Epot ini Nah jadi bandaranya di sebelah sana Untuk pesawat Mendarat Atau take off ya ke sana Dan yang kemana-mana ada di belahana Ada tiga terminal Terminal 1, 2, dan 3 Keren, keren Nah jadi pohon-pohon ini Ini pohonnya pohon hidup semua Bukan pohon buatan Artinya Subur tumbuh Seperti disiram Seperti dirawat biasa Nah jadi orang-orang yang berada disini Dari Macam-macam Bukan hanya orang lokal saja Bahkan dari luar pun banyak Ya baik Orang Indiannya Orang Melayunya Chinanya Orang Inggrisnya Baratnya Semua itu ada Ya Jadi sangat Sangat banyak sekali Oke Itu saja yang bisa saya sampaikan Mengenai Canggih Epot Terima kasih Selamat menikmati